Pemirsa TNI Polri di Semau, Kebupaten Kupang turun ke jalan untuk mensosialisasikan dan membagikan masker kepada masyarakat. Hal ini dilakukan menyusul meningkatnya kasus COVID-19 di Nusa Tenggara Timur dan minimnya kesadaran masyarakat menaati protab kesehatan. Anggota Polsek Semau, Polres Kupang bersama anggota Koramil Batak T1604 Kodim Kupang turun ke jalan-jalan melakukan sosialisasi akan bahaya penularan dan penyebaran COVID-19 serta membagikan masker gratis kepada warga. Hal ini dilakukan akibat meningkatnya jumlah pasien COVID-19 di NTT, khususnya kota Kupang, serta kurangnya kesadaran masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Aksi TNI Polri ini dilakukan kepada setiap penumpang yang hendak keluar dan masuk menggunakan kapal feri di pelabuhan Hansisi, Pulau Semau. Bagi warga yang kedapatan tidak menggunakan masker, tidak diberi sanksi namun diberi teguran dan dipakaikan masker yang telah disediakan. Kapal Sek Semau mengatakan kegiatan ini merupakan aksi Polres Kupang bersama Kodim 1604 Kupang sebagai bentuk upaya pencegahan terhadap penularan COVID-19, apalagi kesadaran warga akan penggunaan masker saat aktivitas di luar rumah sangat kurang. Sesuai dengan petunjuk dan perintah pimpinan, untuk melakukan kegiatan operasi penertiban pemakaian masker secara serentak, dalam hal ini kita bekerjasama dengan instansi terkait, yaitu dari pihak kecamatan, kemudian dinas perhubungan, Puskesmas, dan juga Pak Danramil dan anggotanya, kami sama-sama berpartisipasi di lapangan untuk melakukan penertiban penggunaan masker. Pihak TNI Polri akan terus bekerjasama dalam mensosialisasikan pentingnya penggunaan masker saat keluar rumah. Dan jika ada instruksi lanjutan soal sanksi, maka akan langsung diterapkan. Dari Kupang, Eman Suni, Timai News melaporkan.